lebaran tahun ini kenapa dia kenapa maksudnya kenapa waktu itu ada masalah apa maksudnya dengan siapa yang sebelum UN itu cewe hamil ya ya misalkan kayak undang-undang cipta kerja jangan tunggu TV kalian bikinlah jelaskan dari awal sampai Z gitu asal PZ jelaskan karena tanggung jawab itu bukan hanya kepada masyarakat Indonesia lebih khususnya lagi kepada orang yang memilih mau duduk di sana gitu tuh dari yang paling penting untuk kebijakan negara ini pendidikan dan kesehatan ya habis itu apalagi itu 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 saja dari kesehatan kita sudah tidak ada tujuan untuk tidak ada sudah ya sudah tidak usah marah di hari yang fitri ini kok tidak mau kasih maaf saya tidak memang tidak mau kasih maaf Hai senang sekali saya sama cewek ini obrolannya nyambung dan sepertinya satu frekuensi dengan saya emang mantep ini aplikasi Tantan akhirnya saya menemukan pengganti Dahlia dan saingan Yanti di atas Hai eh ini sudah mulai kita syuting ya Aduh sorry sorry halo para Malik ini tadi saya lagi asik sekali chatting sama cewek baru di Tantan ah kok tidak tahu ini saya kasih tahu ya saya kalian juga buat para maling jadi ini tuh aplikasi namanya Tantan aplikasi buat kalian yang lagi cari jodoh Nah jadi buat kalian para jomblo yang mau pakai aplikasi ini kalian juga tidak perlu khawatir karena sekarang Tantan kalian punya fitur baru yaitu buzzword nah kok tanya terus sudah saya jelaskan lah basur itu fitur yang memungkinkan orang untuk melakukan live video match dengan orang lain tanpa menunjukkan wajah selain itu fitur ini juga memungkinkan pengguna untuk fokus berbicara dengan orang lain mengenal satu sama lain tanpa persangka yang bias yang mungkin ada pada penampilan seseorang ya seperti saya jadi buat kalian yang merasa takut buat nyari pasangan lewat aplikasi fitur buzzword ini adalah cara yang baik untuk menghindari kecemasan saat berkencan dan untuk menemukan juga mengobrol dengan orang yang kita minati Nah jadi buat kalian yang ditinggal pacarnya seperti saya atau pacarnya selingguh atau tidak punya pacar seumur hidup ah kalian tidak usah galau-galau langsung saja download aplikasi Tantan temukan orang terdekat dan temukan baik goals anda giligen malam hingga ma eh tiap hari hingga malam berakhir ku tahu kau tersiksa karena diriku sepi sekali nih kehidupan kehidupan demi kau dan aci buah hati terpakcah aku harus begini tidak ada yang beli kopi sepi sudah jam satu lagi eh om eh saya om tadi ada istirahat jadi saya mau bikin kopi ini orang mau kopi nanti saya bayar hei jangan pasang muka jahat begitu nanti saya bayar bikin apa sih ini Om warga diri berapa bikin apa sih ini saya mau beli kopi buka puasa eh bukan buka puasa sih malam takbiran begini eh bukan malam takbiran sih Idul Fitri begini kayak pingin sekali saya ngopi eh sudah jadi depo kopi ya ampun kenapa tiba-tiba ambil punya saya juga Hah ada dua disitu orang sediakan eh tolong eh eh kreatif kreatif khas kreatif biadab eh orang ini eh tapi saya dengar-dengar tadi lagu demi engkau dan si buah hati ingat anak di fakpak eh kita apologi nih Tuhan jadi sebenarnya saya belum punya anak yang waktu SMA itu SMA apa yang waktu SMA apa mulut ini memang jadi kenapa orang tua tidak setuju eh tolong kalian jangan saya lebaran tahun lalu prastegu yang disini lebaran tahun ini kenapa dia kenapa maksudnya kenapa waktu itu ada masalah apa maksudnya dengan siapa yang sebelum UN itu cewe hamil justru karena ini hari yang Fitri maka saya kasih habis semuanya biar langsung maaf-maafan itu bukan kasih habis itu tambah Iya maksudnya ya total aja gitu nanti baru saya minta maaf begitu enak ya kasih dosa 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 fitnah fitnah baru minta maaf kira saya maafkan fitnah itu tidak Hai ih disini orang disini angin angin bagaimana angin disana malaria nih saya dimana tiba-tiba datang sini bagi rokok dulu boleh Hai weh eh orang Papua itu kereta api namanya tuh eh orang NTT itu juga kereta api kami ada apa tidak ada korek kami punya eh itu sana Oh ini sepuk sepuroko tadi ya terus kenapa ambilin disutati habis sudah isap itu Anda fitur-fitur sehat bisa ternyata baik kasih rokok tuh terima kasih banyak adek mamat apa kabar nih sehat ini Oh ini dulu kok kena cita jadi bikin tanpa kopi di sini di sini tapi sepi ya ini saya cita untuk bikin tempat kopi sampai sana sepulahan semua disini jajangko macam-macam datang disini jangan sosok mangyakulahan orang timur tuh datang Hai kalau lahan kosong dia jaga bukan dia beli bisa tidak beli saya jaga iya saya jaga posisinya jangan jalan-jalan coba kopi bersih sekali bersih sekali gue penjual sumpah tidak ada yang maksudnya kalau ada orang berperan ya gitu ya berperan menjadi sesuatu ada rasa kayak kayak kita lihat kayak aku nggak cocok ya gitu aku ini cocok sekali cucu karakter cucu sekali pada pakaian sehari-hari ini kan iya bukan karakter itu in karakter itu misal Reza Radian sehari-hari pakai baju apa tiba-tiba jadi tentara gitu pakai baju loreng gitu itu wih mirip tentara tapi ini kan pakaian sehari-hari dipakai ditambah dengan sepeda kopi cocok bayangkan itu tidak ada ini lebaran tolong mulut itu dikontrol dari mana ini tiba-tiba muncul disini dari rumah ini pasti pasti gue suruh datang sini ganggu saya saya ada rumah tamu banyak sekali pulang kepada tersisur orang lain datang sini oh lari dari tamu tidak suka ada tamu datang rumah tidak terlalu banyak jadi semalam ini kan sudah jam 10 orang silaturahmi ditolak sudah jam 10 malam jadi ya ngopi ngopi dulu santai eh Anda tidak mudik tidak saya harus jagain karena biasanya di sini tuh kalau pas musim-musim Idul Fitri begini kosong tiba-tiba orang lain tempati Oh jadi sewat tempati sambil bawa ke luarga ya ya toh ya biasa begitu harus yang di depan kata-katanya biasa taruh paku dulu paku dulu dipaku tak 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 taruh topi saat kalau tidak ada yang ambil besok taruh jaket Oke tidak yang ambil juga mulai bangun triplek jadi rumah berawal dari paku berawal dari paku taruh topi dulu set lihat ada orang ada orang tegur tidak tidak ada Oke besok jaket besok Oke mulai triplek sedikit-sedikit sudah tempati tahun lalu begitu tuh tahun lalu semua mudik saya mudik pras mudik tiba-tiba ada orang datang di sini tempat ini udah ditaruh karpet langsung disitu di dalam ebel dipenama di taruh dah sudah diajak dia punya orang-orang datang bertamu dia kasih makan orang-orang senang jadi anggap itu punya dia punya dia sudah tapi untung 10 episode bungkus kalau begitu saya bisa tuh bisa saya bisa tuh sepuluh episode bisa tidak 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 aja tidak tolong tidak ya tidak eh jadi apa kabar nih emak kenapa tidak pulang setu boslet anda di Jakarta ini nah saya tidak ada uang tahun ini baru habis show kantor kantor saya itu balon sepen pukul dari dalam orang berak ada berak ada berak bukan kamar mandi ini 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 apa kurung maling kurung maling di sini Oh penjara penjara rutan KPK Oh akrab yang anda ya dengan penjara sedangkan lanjut lagi sebut lagi orang suruh edit disitu suruh edit eh eh turkan kemarin tentu atur palam perlu tanah jasa kemarin itu kan tapi kan saya sudah niatkan dari awal tur itu seluruh keuntungannya untuk guru-guru honor Oke jadi anda nih ada sisi baik selanjutnya hehehe saya itu baik ke semua orang cuman ke kau saja jahat-jahat akhirnya ramin utah ternyata mamat itu pernah punya anak pas SMA pasti nih hahaha saya kemarin diundang di Vindes nah pas puasa Bang lihat komennya suh komen apa dia akan memerdekakan pulau wak kan nama itu setnya itu pulau wak kan dia akan memerdekakan dia akan melakukan pemberontakan di pulau wak semua komen begisar pulau wak kan isi hewan-hewan tidak tidak Anda kesitu bukan yang berbuka yang berbukakan air dunia dalam air Oh dunia dalam air dunia dalam air pesisir pantai Oke kalau yang sahur baru yang hutan itu saya menyesal kenapa tidak dundang yang disahur ya kalau binatang jadi apa memang ha jadi sendrawasih tuh hehehe jelas orang ini paling cepat berumur dan mulut memang sama tadi jadi apa di pulau air tuh jadi apa-apa jadi rambu karang jadi reporter rambut investigasi saya pikir jadi ternyata rambut karang itu ada disitu tidak saya jadi reporter jadi keuntungan itu semua didonesikan didonasikan untuk guru-guru honorer untuk guru-guru tidak dapat PNS tidak dapat Kenapa anda beda-bedakan guru karena PNS itu gajinya sudah lumayan lah kan PNS itu kan gajinya setelahnya kita tahu kan iya golongannya berdasarkan iya dan mereka ada sertifikasinya juga tapi itu susah itu seputan nanti sudua kali ikut sertifikasi gagal depo gaji masih sama saya ah coba koordinasikan dengan tapi ada yang dana lain kokopori dapodik dapodoh ada dana lain kan asyarakat tunjangan apa begitu ya yang dari dari daerah kalau sertifikasi kan nasional nah ini daerah itu apa ya saya tidak tahu dana bos-dana bos tidak untuk PNS tidak tidak ya tidak itu untuk programnya itu untuk program jadi kalau guru PNS paling tidak ada gaji 13 ada ini maksudnya ada teher Iya masih bisa lah tapi kalau guru-guru honor dengan sudah gajinya dibawa standar apa segala macam lama lagi lama lagi kadang tiga bulan empat karena mereka sekolah itu bayar tunggu dana bos turun dana bos diken turunnya tiga bulan satu kali kalau saya tidak salah ya eh umur apa di transfer dari pusat ke daerah itu biasanya tiga tiga bulan sekali nah dana bos turun baru mereka dapat bayar selama tiga bulan akhirnya guru-guru juga guru-guru honor juga akhirnya dibayarnya tiga bulan sekali itupun kalau dana bosnya itu dikelola dengan benar kalau tidak kalau tidak dikelola dengan benar mereka bisa tertahan lagi enam bulan karena dana bos yang turun tiba-tiba kepala sekolah dan bendara sekolah mereka bikin apa bikin apa bikin bikin kolam ikan Kak bikin apa bikin apa begitu lebih halal entahlah ya jadi penggunaan dana bos itu memang memang agak-agak sulit juga karena itu diserahkan kepada satuan pendidikan kan dan memang sebagi adilnya begitu karena setiap pendidikan yang pahamkan sekolah mereka apa kebutuhannya apa kebutuhan sekolah itu tapi yaitu akhirnya kemudian guru-guru honorernya yang ada okno sekolah itu yang memang tidak bijak ya 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 menggunakan itu anda nih cocok jadi guru Kenapa dari dulu jadi guru saja bertetapkan pernah mengajarkan ya Kenapa tidak tetap saya supaya kita tidak pernah berjumpa Hai tapi kalau saya tidak stand up kok tidak stand up Oh tidak orangko stand up gara-gara lihat saya stand up nanti saya kasih ya as kreatif saya kasih screen capture nya ya Bagaimana dia bangganya saya pertama kali foto dengan saya Oh yang itu sudah mafa Tijun eh mafakuta sempeteman sempeteman teman dari kecil di Jogja tuh ya bangun di Jogja kan yang YKY apa ya eh Taman Budaya itu kan iya FKY 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 kesini Jogja Hai yaitu Iya itu tidak bangga dia foto biasa saya karena sepertimana kalau itu mau foto dengan anda makanya saya ikut foto saya bacakan aja ya nanti saya kirim fotonya ke khas keratinya usah yang tidak usah baca weh betapa dia begitu banget jadi itu stand up gara-gara lihat saya stand up tidak tidak kalau saya jadi guru salah tidak stand up saya jadi guru guru mengajar gigi kok dokter lah saya mengajar gigi toh jadi dosen Iya dosen atau guru-guru SD mana ada guru kalau mengajar gigi kesehatan begitu apa pendidikan jasmani kesehatan penjas Iya tapi itu dia sarjana olahraga olahraga main bola juga bagus main kasti dulu bagus sorry ya kasih tidak ada di pon tidak ada tidak adalah orang baseball ada dong Iya bukan kasti dong Iya tapi kan kita dulu bilangnya kasti beda peraturan kasti dengan baseball bukan baseball apa baseball itu baseball yang bola bikin terus pukul ada yang tangkapkan baseball atau dipukul lewat pitcher-pitcher di lari bukan softball ya itu ya softball bola softball halus bulan back softball baseball itu baseball baseball iya baseball ya iya baseball kasti kan itu saya bisa jago dulu saya SD pukul tuh hilang saya lari kor main kasih saja pakai bola tenis mau iya toh memang ada bola sendiri adalah baseball itu sendiri bolanya warna putih itu tapi kan jadi kasti pakai bola tenis permainannya kasti kasti itu bola tenis kasti itu tidak masuk masa kasih masuk pon kasi tuh kakas itu permainan-permainan biasa saja itu apa ya besok bisa belajar jago untuk ajar orang olahraga sekalian kesehatan apakah kasti masuk pon kasti masuk pon masa ditulis di Google kita apakah makasih masuk pon iya langsung ini orang kadang pintar kadang goblok ya meski kasti masih diajarkan di sekolah permainan ini tidak masuk dalam pekan olahraga nasional pon atau sea games dan lain-lain karena Oh ya saya harus klik kalau sudah tidak usah tidak usah iya iya kenapa memutuskan untuk tidak mau jadi guru gaji kecil faktor gaji terus sekarang ketika anda setiap anda bantu guru-guru dulu juga punya program yang ke apa ya yang satu juta kalau mengundang abdul cukup satu juta tapi dana itu disumbangkan pendidikan tp negeri Iya itu juga kan untuk pendidikan ya kenapa dari awal mending Anda luangkan waktu tenaga untuk pendidikan tapi saya tidak bisa hidup Oh jadi hidup dulu baru membantu pendidikan ya bukan tidak bisa hidup-hidup insyaallah bisa-bisa aja rezeki kan dari mana aja ya tapi tiba-tiba bijak iya maksudnya kita menghargai yang lain juga yang masih berusaha di sana saya tidak kuatlah antar saya tidak seikhlas itu antara keikhlasan dalam mengajar dan ketika tahu bayarannya gitu itu lihat itu kayak ngedumel gitu itu itu jelek lah kalau jatuhnya ntar saya mengajar di kelas jadi tidak 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 mudah macam Anda kalau jadi ini jadi guru tipikal guru kayak apa tukang fitnah berarti Oh tidak dong fitnah murid-muridmu satu kelas itu saya kalau jadi teman-teman jangan bermain dengan Budi sebab Budi suka menembak begitu kan pasti tidak tidak mungkin pun begitu saya itu akan teman-teman jangan bermain dengan mamat kalau ada itu pun kalau ada ada murid nama mama 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 ya jadi apa aku bilang tadi apa-apa ya aku bilang tersebut bilangnya tidak aku potong-potong sih memang ada usaha pasih begini ada yang lupa terus berlalu berbentuk mengalir orang tidak tanya juga orang ngobrol apa sih bilang apa tadi ya Oh jadi guru seperti apa seperti apa sekolah jadi guru ya kalau masih jadi guru saya itu jadi guru yang sisa-sisa suka sekali pasti guru favorit setiap sekolah eh setiap ulang tahun sekolah ada pemilihan guru favorit pasti saya itu saya kalau saya tahu anda terpilih jadi guru favorit saya datang Robby Skaf guru-guru favorit itu eh kenapa begitu tidak cocok karena jadi guru favorit itu tidak cocok saya guru yang paling dibenci seee kota Tidaklah saya itu guru yang saya waktu jadi guru honor saja lumayanlah feedback dari anak-anaknya sampai sekarang bahkan masih masih ada anak-anaknya yang mereka sudah nikah bahkan itu masih chat kayak Mister apa kabar dan nikah ya mereka sudah kuliah sudah selesai seberapa tahun lalu mau mengajar dua ribu saya mengajar dua ribu sebelas dua ribu sebelas sekarang dua ribu puluh tiga ketika saya kuliah sebesar murid anda ada murid anda yang pada akhirnya sekarang sudah nikah dulu deh SMP SMA SMP dulu SMP SMP ada SMA terus desulambung saya 2011 sekuliah tuh Sunika sekarang dia ada yang Sunika mister masih ingat saya enggak kepanggil mister kan saya kelas Bilingwal sorry ya kita kita enggak main-main ya Bilingwal itu bagaimana bahasa Inggris bro hei bro-bro tidak mungkin when when you when you learn when you when you teach in a Bilingwal class you must you sing English you sing a song in English yes 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 and when you explain about the algebra about the trigonometri ak-47 is a in a history lesson pelajaran sejarah ada di pelajaran sejarah iya toh tidak saya tidak pernah belajar begitu tidak ada tidak belajar kerajaan-kerajaan tidak belajarnya pesenjata apa eh penjajahan Belanda masa tidak belajar oh aku tidak ada sebut akar Belanda pakai ak-47 menembak dari atas gedung tidak ada begitu ya paling tidak cuma Belanda menembak dari mana begitu saja yang tidak ada belajar tentang peperangan nah kalau peperangan baru masuk senjata di matematika apa belajar senjata Hai abung khusus matematika waktu itu tidak kesenian ya matematikalah matematika kalau saya kan tipik dulu guru SD itu itu bisa dia mengajar apa saja Iya betul SMP juga ada yang ma ini apa namanya bahkan guru SMA ya bahkan guru SMA itu ada yang dua ini dua dua mata pelajaran betul ya ada yang misalkan dia guru geografi tapi karena dia pakai jilbab sekalian dia guru agamanya bagus suaminya imam di kampung sekalian jadi guru agama karena guru agama tidak ada tapi sekarang itu guru itu banyak sekali kan sebenarnya dengan banyaknya sekolah maksudnya kebutuhan guru itu juga diperlukan banyak akhirnya sekarang tuh satu satu grup yang satu karena untuk dapat sertifikasi begitu dia harus dapat satu satu mata pelajaran kemudian ini satu mata pelajarannya itu dia harus dapat minimal 24 jam pelajaran 24 jam mengajar itu baru bisa ikut sertifikasi yang sangatnya banyak sekali sertifikasi ini ya ya banyak-banyak karena memang uang sertifikasinya juga lumayan tapi tuh wajar wajar tuh apa untuk dilakukan sertifikasi dulu baru kasih itu baru-baru-baru ya kenapa tidak sertifikasi maksud saya kenapa tidak sertifikasi itu bisa meratakan aja ke seluruh guru saya juga maunya begitu tuh bagus tuh begitu jadi jadi gaji jadi gaji betul harusnya begitu harusnya itu tidak perlu sertifikasi semua guru gajinya sudah tinggi ya itu bagusnya harusnya begitu kenapa harus dis harus 24 jam 24 mati pelajaran tidak sanggup kalau semua PNS guru itu digaji langsung tinggi masa angkatannya mengajar misalnya sudah mengajar selama 10 tahun langsung deh punya gaji itu double double yang dari sertifikasi itu otomatis boleh juga boleh juga tapi kan Ayo kita ini kan sudah terlanjur ya kita bukan pendidikan kita bukan dari nol ya bukan dibangun dari nol kita sudah terlanjur ada angkatan-angkatan guru-guru yang pekeri bukan Aya maksudnya sistem pembelajarannya itu sangat konvensional yang bukan apa-apa tapi maksudnya di kelas kelas tuh masuk ngajar ceramah ada yang bertanya selesai menghasilkan produk-produk seperti kita ya betul seperti apa Habibie juga diajarkan seperti itu betul presiden-presiden sebelumnya betul tapi kemudian pendidikan modern itu menanamkan kontro 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 kontroksifisme alirannya sekarang itu artinya pembelajaran itu dikonstruksi dibangun dari siswa bukan lagi dari guru pusat-pusat pembelajaran adalah siswa ya Nah itu ketika diajarkan guru-guru yang sudah lama sudah lama mengajar ini agak susah untuk menyamakan itu mengajar itu akhirnya kemudian pemerintah merasa Oke kita kasih sertifikasi tapi kualitas gurunya kita tingkatkan Anda ini bagus ada di sini kita bahas guru karena Anda tidak tahu podcast ini sudah membuat sistem-sistem berubah di Indonesia Wih luar biasa kemarin dengan dokter kita buka benang kusut kesehatan di Indonesia Wah luar biasa sekarang sudah ada kebijakan baru bahwa dua ribu lima ratus orang setiap tahun yang ambil spesialis di bidang kesehatan dibiayai oleh negara itu dari operasi kita benang kusut kesehatan Indonesia kenapa orang berubat ke Singapura artinya ini sebenarnya tangga-tangga kecil yang ingin Anda capai dari maling ini kan tujuan besarnya bukan itu kan bukan apa tujuan besarnya ingin mengubah sistem yang lebih besar kan mengubah sistem lebih besar gimana jadi awalnya itu dari kesehatan oke kesehatan bisa berubah nih mulai pendidikan kalau pendidikan bisa berubah ya itu kan hal-hal dasar makhluk hidup iya kan termasuk hak untuk hak untuk apa Hai apa hak untuk merdeka dalam hidup dalam hidup maksudnya merdeka finansial tidak-tidak sampai itu paling penting untuk kebijakan negara ini pendidikan dan kesehatan ya habis itu apalagi itu 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 saja dari kesehatan kita sudah tidak ada tujuan untuk tidak ada sudah ya sudah tidak usah marah cuma per ininya apa spesifiknya apa ya itu ya oke dan alhamdulillah juga mereka Oh ternyata ternyata merespon baik ada sistem-sistem yang dirubah bagus kalau begitu Iya dong merubah apa namanya ya pola pikir kesehatan sekarang pendidikan apakah pemerintah kita itu mau mendengar ya memang memang iya bagus baik sebenarnya pemerintah kita yang tidak baik pendukung-pendukung aduh ilgitri lagi ya oke jadi itu show itu all about pendidikan Indonesia I'm talking about all about education Indonesia check-in tidak nonton ya saya mau nonton berarti ada lagi so nanti so sudah tidak ada tapi ada digital downloadnya kalau ada mama jual kopi sudah laku mau beli bisa dirilis Insyaallah Insyaallah ya mulai tanggal 2 minggu depan berarti ya 2 Mei pas hari pendidikan ya minggu depan Insya Allah rilis itu digital download di comika.id itu yakin experience nonton nonton apa apa namanya show itu dengan nonton langsung itu akan sama ya tidak akan sama dong tetapi banyak disensor berarti tidak 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 ada yang disensor tidak ada yang diselin ya klihatan mulut anda itu bisa normal ya bos mulut anda itu bisa tidak berdosa bisa ya sejak kapan saya bikin materi yang ada makin-makinnya mama Astagfirullah tadi mau bilang konstruksi aja kom-komnya itu konstruksi karena dilihat saya pemuka dikornnya jadi kone apa ya kone karena biasanya bukan kone yang itu yang anda sebut di depan saya ya pikir di kepala ini kata dasarnya apa dulu ya Oh ya konstruksi Oh ya oh konstruksi visme nah gitu sesuai sesuai alim sekali yang nolongin tidak memang gitu nah itu Insyaallah tidak ada yang saya foto digital download itu juga untuk orang donasi tidak ah tidak kalau yang bisa ditutup sudah donasi masih buka sampai kapan sampai saya mati itu ada di apa kita bisa kita bisa di kitabisa.com teman-teman buka search aja di kolom serius nih buka link ini saya pahlawan perlu tanda jasa yang program yang bagus bukan orang yang buat programnya ya nanti ada di sini ya kalau mau donasi ya tapi insyaallah mana ya karena sebelumnya kan pernah menjadi brand ambassador di sebuah sebuah ACT iya kan kan ternyata orang-orang trauma nih karena foto anda di itu kan foto preman bukan ambasador iya apa membantulah iya membantu beberapa program ACT ya ya yang kemudian kalau ini kelola sendiri tidak tidak saya kelola saya serahkan kepada kita bisa karena saya tidak punya data kan Oke saya itu tapi ada percaya kan ya Insyaallah mana ya ya Insyaallah Insyaallah ya kalau ada sesuatu terjadi di kemudian hari atau apa ya saya akan mencoba menjelaskan Iya tapi itu niat baik kan ya bukan macam-macam kan ya sudah kita bantu ini buat guru-guru bukan buat dia ya guru-guru ada di sini apa link ya saya harapan saya sampai saya matilah saya buka terus itu menjadi amal jariah untuk menutupi dosa fitnah-fitnah bukan bukan amal jariah saya dong amal jariahnya orang-orang dong Iya tapi kan pelopornya anda lihat kucing saya teriksa itu dia ada bilang Alhamdulillah tidak kucing lewat lihat dajjal kau ya saya lihat nanti ada di linkin teman-teman silahkan kalau yang mau donasi untuk membantu guru-guru honorer yang ada di Indonesia karena dari mereka lah semua mau guru PNS ataupun guru kehonoran intinya dari guru kita bisa melihat dunia ini dengan jauh lebih terang ya ya betul dong betul karena walaupun amat Iya kalau apa namanya itu ya karena guru itu itu ibarat air gitu loh ibarat air di padang yang gersang gitu dia tidak bisa membebaskan semuanya menjadi hijau tapi paling tidak dia mendinginkan iya kan di padang gersang tetes air tuh seolah-olah segar begitu kan walaupun dia tidak bisa menjangkau semua padangnya padang gurunya tapi paling tidak setetesnya itu akan bermanfaat buat buat kita-kita gitu ya begitu dong mulut itu begitu bukan dia pemabuk dia sudah punya anak saya sudah tidak pernah ya ngomong-ngomong kopi mabuk Anda itu ngomong apapun itu jadi trend maksaya ditempel kutu jangan begitu terus nanti saya itu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak lagi memfitnah Anda maupun tapi Anda mengingatkan orang terus lagi memfitnah Anda Anda datang kayak gonrong binatang itu saja Anda dengan dia bahasa aka penyelundupan senjata sekarang sudah tidak memabuk memang tapi jadi penyelundup senjata tahu anda ya tidak karena orang tahu itu bercanda lah tidak mungkin kau memang menyelundupkan tidak eh sudah tuh akan bercanda saja Oke terima kasih lama sedikit lah sudah cukup sudah tidak tahan dengan anda nih orangnya berapa lama tidak 20 menit saja sejam kok kok sen dengar kau bicara yang ada keriting lama dengan ganjar Pranowo lama setengah jam kasih putih rambut nih biar kau bicara lama setengah jam anda kan bukan apa kasih putih rambut anda kan dukung Anies Baswedan kalau hehehe kalau apa kita lihat dulu capres dan eh cawapres Hai partai pendukung kalau Hai yang itu yang jadi cawapresnya dan kemudian partainya itu yang anda tahu juga itu ya saya mungkin tidak akan pilih golput golput apa sih yang membuat anda tuh memilih sesuatu bukan hanya dalam politik ya pilihan-pilihan hidup pilihan pilihan termasuk pilihan politik tapi tidak hanya pilihan politik aja membuat berpikir berulang kali itu apa ah saya tidak pernah berpikir sih Muhammad sejujurnya ini saya buka di sini ya sejujurnya nih pilihan-pilihan saya tidak berpikir langsung saja bukan saya ikut ulama saja Oke ulama yang saya percaya ya ulama pilih apa saya pilih itu oke oke nah untuk saat ini itu kan untuk saat ini ya yang kita lagi syuting ini memang memang belum belum keluar statement atau apa tapi melihat dari pergerakannya ulama-ulama cenderung untuk mendukung Anies Baswedan jadi kalau ulama mendukung Anies Baswedan saya dukung Anies Baswedan abu saya tuh cuma sedikit atau biasa Anda buka sebuahnya Iya saya jujur-jujur saja kita musim politik nih kita jujur-jujur saja saya suka begitu bilang dong kalau begitu saya bukan saya bukan politisi-politisi yang anda undang ke sini yang tanya A jawab B ini ae saya kan tidak punya kepentingan apa-apa saya mengikuti ulama itu pilihan hidup itu pilihan nah itu yang saya tanya sebenarnya pilihan-pilihan anda Oh sudah untuk urusan politik saya serahkan kepada ulama untuk pilihan ini itu apa yang membuat anda berpikir begitu karena karena kan banyak orang sekarang ya buk mohon maaf ya tapi melihatnya atas dasar apa dia dem melihat sendiri kinerjanya atau dia melihat sesuatu dihubungkan ke hal lain kalau si orang ini naik tapi dia tidak-tidak menengah dari dirinya sendiri karena kalau saya itu berpikirnya bahwa ulama itu orang yang paham ilmu dan segala macam itu mereka ketika menentukan sesuatu atau apa sesuatu mereka pikirnya berulang kali mereka habiskan itu di sholat-sholat malamnya mereka di istiqoroh-istikorohnya mereka yang saya lagi terlelap mereka itu sedang bermunajat dan segala macam jadi ketika saya saya sandarkan pilihan saya kepada pilihan mereka itu saya cenderung lebih tenang Oke saya cenderung lebih tenang ketimbang saya berpikir dengan kapasitas berpikir saya sendiri yang kemudian ini dan enaknya juga ya maksudnya ini memang konsekuensinya seorang ulama yang saya seorang alim ulama masnya beban itu dilemparkan ke mereka betul jadi kalau mereka salah pilih umat juga artinya kami-kami yang ikut kami senderkannya ke mereka gitu ya dong lempar beban dong batin ya tapi memang begitulah begitulah memang itu hal yang mereka mereka harus ambil memang alim ulama begitu dan mereka harus pikir matang-matang iya memang memang seperti itulah adanya sehingga jangan pernah salah pilih atau mau di mau mau karena kepentingan politik terus mereka iya memilih sesuatu karena banyak orang yang akan mengikuti mengikuti mereka ya ya di pesantren ketika mereka memilih a santri-santri kan ikut memilih a karena tawadu tawadunya atau hormatnya kepada ya karena pemikiran ya tentu jauh lebih pelangkanya lebih lebih jauh lebih panjang daripada santri Iya tapi kalau ada orang yang mengatakan bahwa ya itu juga sabar ya itu juga akan sadar bahwa pilihannya dia ini dia akan mempertanggungjawabkan satu pesantrenya dia nah menurut saya alim ulama itu sadar kok itu mohon maaf Bang Abdul ya ini ada kereta lewat ya karena ini kita sedang ada di stasiun Jatinegara bos Matraman ini jokesnya Oh sorry kenapa tuh ini kita ada di sedekat stasiun negara eh Jatinegara Oh kenapa tuh negara yang ketika musim politik banyak saya kasat kusuk saya pikir kita di stasiun Jatinegara Kenapa tuh ini pinjam dari Cing update sudah lama waktu Cing abdel datang di sini langsung bilang Cing Halim sepaki jadi Jatinegara saya pikir ini kita sedang di stasiun Jatinegara kenapa tidak abis saya kan sekarang abis itu nanti anda kereta lewat berikut Coba-coba-coba saya sekarang saya bilang nah mamad ini kita tahu tidak pernah nonton saya memang saya tidak pernah nonton Oh bagus ya bagus setiap nonton maling sumpah iya bagus saya jujur tapi tadi tahu ada ganjar tahu ada kan lihat di ini apa suplikasort Oh short tapi Anda tidak mau buka karena apa ganjar nih tidak di short-short saja di short-short saja saya nonton tapi saya memang memang betul kalau ada kontennya ganjar yang saya tidak nonton jangan panceng eh amankan dia ya tolong tidak masalah bebas dong kalau ada yang tidak mau nonton sesuatu kan berdasarkan ini Tidak usah potong Tidak apa-apa yakin tidak apa-apa ya Hai hak-hak saya dong tidak baik tidak kalau kalau saya diserangkan orang itu berpikir dengan cara kita berpikir tidak maksudnya tidak semua orang sesantai itu pemilih ganjar pasti pendukung ganjar pasti dewasa dia bisa memilih banyaknya tidak dewasa tapi ada orang-orang ada oknum-oknum tidak dewasa Anda tidak bisa mengatur semua orang untuk dewasa ya sudah kalau begitu dia serah-serah mereka baru ini lihat dia tidak peduli ini baru ini juga kaget sendiri tidak masalah karena saya tidak masalah Oh ya toh kalau ganjar jadi presiden juga tidak apa-apa ya silahkan segala sesuatu di dunia ini terjadi itu Allah kasih izin atas kehendak Allah pasti daun yang jatuh semut yang ini semuanya itu atas izin Allah jadi siapapun yang jadi presiden apapun yang terjadinya itu Allah kasih iji kasih izin jadi selu aja begini-begini yang kalau deh fitnah saya itu orang langsung percaya karena bagus sekali mulutnya itu mengatur kata itu luar biasa juga mungkin Allah setuju aja kembut juga mungkin Allah kasih izin kasih jin apa maksudnya saya kasih izin biar agar kita akrab agar agar masih ambil positifnya hikmahnya gitu agar kita akrab agar ada candaan diantara kita segala maka keting baru pasang foto yang anda pasang kemarin yang mana di story anda hehehe dia tiba-tiba pasang di story dia terus saya bilang eh saya maki dia kan hahaha ada kritik itu super random ya tiba-tiba random dia bilang tapi saya ini marah dengan adur kenapa dia pasang kau foto begini saya bilang lah kau kan juga sama pasang ini foto itu manusia itu sabar saya pasangnya di Twitter kan tidak abang pasangkan di story juga tidak saya pasang di Twitter di Twitter yang setelah panji ya 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 saya bilang battle rap itu abang pasang sekarang dia pasang kan bisa story baru deh sekarang tuduh Ali hahaha dia bilang mat tapi saya mau kesehatan kau kau hati-hati sama Ali Akbar hanya dia yang kirim foto-fotomu ke Abdur hahaha tapi tenang nanti saya handle semua saya bilang ada padahal dia lagi pasang hahaha memang manusia-manusia ini saya hari itu lucu sekali lucu sekali orang tua itu ya lucu sekali kalau itu kan foto selfie mamat kalau kau ingat itu kau yang kirim kirim ke saya saya ingatnya saya kirim ke Bang Aco foto itu saya kirim ke Bang Aco sama satu lagi di mobil di mobil itu ya Oh berarti saya ada foto ada foto saya buka baju berarti saya dapat dari grup mungkin-mungkin ya dari grup Astana Pindo itu Bang Aco pernah api set lupa tuh saya lupa ini saya pernah bercanda dengan tapi bukan anda set bercanda begitu ah terus habis itu dia upload di Twitter atau di-upload dimana dia pokoknya saya dapatnya saya save poes setiap ada foto mamat berkeliaran dia juga yang menugaskan Gilbah setiap ketemu saya untuk foto saya dengan enggel yang dia tidak tahu gitu sehingga dapat foto aneh-aneh saya save save gitu seperti foto saya banyak dia banyak saking sayangnya saya cuma ada yang foto anda pakai jilbab bisa saya sama yang ini yang apa kes baju mulut itu ada di gunung pake jaket juve hehehe saya itu saking sayangnya dengan kau Mama jadi foto gula-gula kaki hahaha foto gula-gula kaki tapi Ali buka Oh iya betul-betul ada di saya itu wallpaper zaman zaman yewen iya sudah habis tinggal satu iya Bang tapi kalau ada orang bilang ya ini kan zaman demokratis semua orang menentukan sendiri semua orang bersikap dan lain sebagainya itu salah satu bentuk demokratisnya abang menyandarkan pilihan kepada ini atau janganlah gabung-gabungkan agama dengan negara ini banyak pendapat orangnya setuju tuh kenapa saya tidak setuju karena agama Islam itu saya saya tidak membicarakan agama lainnya ya agama Islam itu ketika dia turun dia mengatur kita dari bangun tidur sampai tidur lagi Oke semua hal bahkan di dalam tidur pun kita diajarkan syariatnya ada apa bagaimana ya segala macam itu kita tuh diatur sep seluruh sisi kehidupan kita-kita diatur Hai karena politik enggak karena politik juga juga deh karena kita dari bangun tidur tuh kegiatan kita bahkan banyak salah satunya berkegiatan politiknya itu juga diatur di dalam Islam menentukan penguasa siapa ya menentukan ulul Amri ya Iya ulul Amri apa segala macam ada-ada termasuk ini nih lebaran nih eh Bagaimana jika perbedaan iya mana ya itu juga diatur apa semuanya itu dia sisi semua sisi kehidupan manusia itu diatur oleh Al-Quran oleh Islam maka menurut saya ya tidak bisa dipisahkan dong karena politik itu bagian dari kehidupannya manusia ya makanya itu adalah bentuk demokratis juga dari abang karena abang berpikir sesuai dengan apa yang diatur melakukan sesuatu dengan hal yang diatur itu ya sehingga ketika demokratis berdiri sendiri ya abang menyandarkan kepada hal-hal yang sudah diatur itu ya jadi tidak masalah sebenarnya masalah tidak masalah dan ulama Tuhan banyak ah ulama juga berbeda pendapat jadi maksudnya berbeda pendapat tuh masih ada ulama A pilih A ada ulama B pilih B segala terserah teman-teman kalau ada yang mau seperti saya mau menyandarkan kepada ulama untuk suaranya yang dipercaya ya dipercaya boleh-boleh tidak tidak harus ini namanya demokrasi sama-sama saling yang memilih aja dan percaya bahwa siapapun yang terpilih yaitu atas izin Allah tersendak Allah subhanahuwata'ala betul sekali dari tidak bisa bantah tapi saya pengen tidak usah dibantah tidak harus semua hal itu kita harus anda bukan iya maksud tidak harus semua hal kita harus saling berdebat terus wapah saya capek saya tiga hari ini ketemu kau terus ya Anda pikir saya tidak muak ih ha dalam kemarin ketemu anda hari ini ketemu anda besok Insya Allah ketemu lagi saya juga capek pikir saya tidak capek pikir ini Jakarta atau Paku ya saya ketemu manusia satu gondrong satu begini setiap hari saya ketemu kau capek sekali sih saya ini lima hari berturut-turut ini Prastegu Abdur Prastegu Abdur Prastegu Abdur ih sampai capek saya nah karena kita berjumpa dia bilang dia capek tapi tadi dia yang datang sendiri tiba-tiba abang minta kopi datang jadi dia sendiri ya namanya juga kita bersilaturahmi kan mumpung hari yang baik nah mumpung kamu ingat belum maaf ya Sek belum mungkin Mumpung karena kita akan berjumpa-berjumpa akan lumayan lama begitu simpan-simpan energi lah jangan tiap kali ketemu kau bermusuhan saja memang sudah sepantasnya anda dimusuhi atau apa sekarang yang yang bikin kau rasa macam Abdur nih salah sekali semua hal dari kehidupan saya ini sekarang itu berpengaruh 50% dari anda kau hampir DO dari UMI juga salah saya iya eh kok bisa iya iya ya hampir DO sih iya itu salah saya juga iya salah anda kenapa anda S2 kalau anda DO juga waktu itu saya tidak masalah kalau DO karena ada pembandingnya ya Abdur saya S2 masa kau DO pasti begitu tidak lah tapi kau pintar Mama jangan DO lah tapi sululis kan lulus saya DO alihakbar hehehe tapi kok DRG itu SKG Sarjana Kedokteran Gigi kalau DRG itu setelah disumpah ada sekolah lagi koas praktek tiap hari praktek jadi asis selama selama dua tahun normal kalau normal kalau tidak normal ya kayaknya lompat dari tanggal-tanggalan tempat ya intinya koas dua tahun baru dapat DRG di depan baru belum ujian ujian panum lagi apa tuh eh ujian panum itu masuk koas ujian ujian apa ujian kelulusan sudah pantas belum ini jadi dokter ujian kalau gagal tunggu tiga bulan apa enam bulan lagi baru ujian lagi ujian lagi gagal lagi tunggu lagi enam bulan lagi baru dapat DRG itu baru disumpah jadi dokter gigi baru kita bisa buka praktek belum oh belum anda harus urus lagi benang kusuk inilah yang kita bahas di sini akhirnya sudah menjadi sebuah kebijakan tapi bagus dong apa begitu begitu ada orang yang jadi dokter gigi betul-betul orang yang kompeten karena fasenya itu sulit sekali tapi jadinya kita mengeluhkan kekurangan dokter kita berobat ke Singapura Oh kita mengeluh ini kekurangan dokter tapi kalau kekurangan dokternya itu fakultas aja solusinya adalah memangkas administrasi yang baik ya nanti kita punya dokter banyak tapi tidak kompeten di pres misalnya kayak ya sudah ketika dia sudah melalui itu ujiannya cuma disini jangan ujian dari dari SKG ujian dulu baru masuk koas dari masuk koas ujian lagi dulu baru bisa disumpah yang terlalu banyak birokrasi habis itu dia harus urus surat praktek murat praktek hanya berlaku lima tahun uh urus ke ini tidak dia diselama lima tahun harus ambil kursus yang harus ada kursus mengemudi siapa tahu dia mau kursus boto ambil kursus yang poinnya ada poinnya selama lima tahun dia harus kumpulkan berapa poin baru bisa STR nya diperpanjang Oh begitu kalau tidak esternya mati dia tidak bisa praktek kan kasihan dokter gigi suh diurus-urus surat praktek ini di mana di IDI ada dua Iya surat STR itu keluar habis itu STR nanti jadi SIP eh kalau saya tidak kebalik ya SIP itu di pemerintahan batasannya apa Kementerian Kesehatan ya Oh bajet banyak-banyak belum lagi spesialis di harus luangkan waktu jadi di residensi di rumah sakit berapa lama ya tapi betul kan jadinya betul-betul tenaga profesi profesional saya pernah kita ilan tidak seribet ini dan sekarang rujukan kita salah satunya Thailand untuk untuk jadi dokter gigi di Thailand yoi Hai habung-hub kembier rep terata punya tay itu BOTA saya tahu ya teratang menautai terhasil dangda oh iya penyerang topscore abadi piala FF oh ya terhasil dangda itu nomor satu bukan Bambang bukan ya kemarin dia ada masih di bukannya umur 40-an ya Tidak oke Bang tapi kok show berakhir di ini berakhir di apa namanya keguruan apa kenapa kok bisa pisahkan pembahasan satu dan kalau saya bikin spesial so semuanya saya bahas gitu ya tapi berhubungan ke satu garis merahnya apa saya pernah bikin so judulnya catatan hitam itu membahas catatan-catatan hitam catatan-catatan ini dosa iya ibaratnya begitulah tapi bukan saya Oh saya pikir gue lebih luas makanya tidak malekat pencet sebentarnya saya pikir tidak 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 bukan saya membahas tapi ada materi-materi yang umum juga disitu ya intinya garis merahnya itu catatan hitam kita hidup di Indonesia ini catatan hitamnya ini Oh apa tuh salah satunya jangan tidak usah banyak sudah ini apa tuh Hei tidak usah tidak usah Nah kalau anda kenapa di pisah-pisah begitu tematik sekali kayak anda lagi kompetisi disuci ah karena saya sudah bikin yang seperti itu yang umum segala hal saya bahas itu diri right di spesial pertama ya bisa beli juga dicomika ID ada itu segala hal saya bahas tidak segala hal tapi tapi bukan itu materi lama tapi random sekali tidak tidak itu materi baru Oh iya saya tidak nonton karena pikir materi lama buat apa saya nonton materi baru Rewa itu materi baru juga itu yang pukul saya pukul produsernet itu itu bateri baru juga Iya toh kok pernah dengar saya bawa materi itu dimana Hah itu bukan dengar bateri dengar story-an baca story anda Iya atau di WT kan anda sudah itu itu saya bikin jadi beat Iya tapi tapi tolong klarifikasi itu betul apa fitnah ah itu betul apa fitnah ah coba produsernet coba komen aja di bawah tidak ada coba-coba pertama juga terbawa-bawa tidak tidak akan dirinya juga saya bilang itu saya omong kosong ya terus lalu kemudian ah di show kedua saya membahas tentang pendidikan iya saya pengen Oh saya tematik aja deh mengambil sisi-sisi apa gitu nah kemudian sisi yang spesial kedua itu pendidikan nanti spesial ketiga black campaign itu tentang politik itu kapan tahun ini akhir tahun tahun ini tapi ya itu politik full politik yang politik ya uskogil full politik karena saya pengen kita menyambut tahun politik 2024 itu ini ini tujuan saya bikin show politik itu salah satunya adalah buat orang yang nonton nanti nonton nonton spesialnya saya atau apa gitu kita menyambut tahun politik 2024 dengan jauh lebih dek mudah-mudahan kita jauh lebih dewasa jauh lebih beda lebih baik daripada jauh lebih baik Hah jauh lebih beda lebih baik bukan sedikit lebih beda iya oh iya cuman menurut saya tahun 2020 harusnya belajar dari 2019 harusnya kita sudah lebih dewasa jangan lagi kita mau diadu domba jangan lagi mau kita itu terus bersatu ya Iya mau pilihannya beda juga mau pilihan beda mereka yang di atas jabat tangan kok betapa kita yang dibawa itu kita merawat perbedaan ini sampai lima tahun tuh mereka di atas juga bakat tumuh di dalam kereta selalu punya punya kata-kata tuh soal itu apa tuh mereka tuh tidak mau kita menjadi baik ini kopi Abang Mamat kata-katanya dong untuk perbedaan politik untuk perbedaan politik Iya ini untuk apa ya terserah apa taruh Abang Mamat kata-katanya dong untuk perbedaan politik di Indonesia saya selalu bilang perbedaan politik itu mereka di atas itu memang maunya kita berbeda sejak 2010 kenapa begitu Abang Mamat kenapa begitu Iya karena mereka itu yang di atas-atas itu pengennya kita menjadi pasir karena kalau pasir dilemparkan ke muka mereka mereka tidak akan merasakan apa-apa tapi kalau kita bersatu menjadi batu lempar ke mereka satu kena borgol dua kena borgol tiga kena borgol jadi perbedaan itu mereka yang menciptakan di atas jadi tidak mau harus kita bersatu sebab kau terlalu indah dari sekedar kata dunia berhenti sejenak manis mati indahmu apabila tak bersamamu ku pastikan ku ku jalani dunia tak seindah kemarin sederhana Sudah weh Raim Laude juga emosi kita yang menyanyi iya emosi kita yang menyanyi luar biasa jadi itu black campaign akan bahas itu ya akan bahas itu karena saya sangat-sangat ingin melihat Indonesia dewasa dalam berpolitik Iya tapi menurut anda sudah dewasa jangan jauh-jauh kita komik-komik belum Abdul Arsat ini manusia selalu berbeda pilihan dengan kita menurut saya masih masih belum dewasa bahkan di kalangan komik karena Oh masih ada yang baper jadi maksudnya kita bercanda gitu masalah perbedaan tapi masih ada yang yang baper gitu itu sih jadi harus kita gaungkan teruskan kita bicarakan terus biar sudah tidak bisa baper santai-santai aja kita ini itu tapi tapi kenapa Hai memakai menetapkan pilihan itu selalu Abdul Arsat itu beda karena cara berpikirnya beda gitu cara melihat cara melihat utuhnya itu beda sebenarnya sebenarnya cara cara melihat pilihan itu gampang sekali karena yang tadi itu iya ulang terlihat saya pasti itu kan itepikan ada ada yang di sini juga iya teman-teman itu tidak berpikir seperti saya kan Anda tuduh saya tidak berpikir seperti anda saya juga begitu ya mungkin kok cari ulama yang lain lihat kan bukan ulama yang sama seperti saya Iya tapi itu bagian tidak bentar lu ah ya terlalu anda kan langsung satu ini langsung oke dia apa anda apa saya mengambil satu bagian saya gabungkan dengan bagian yang lain saya gabungkan dengan bagian yang lain baru tercipta kesimpulan saya memilih siapa kalau abang kan tidak melihat ini lain kan tidak langsung ini ya iya kan nah itu kan membuat berbedanya bukan karena kitanya gitu kita sama nih sama-sama melihat satu sudut pandang juga satu faktor ini faktor X ini kita sama gitu tapi cara pandang abang tetap beda saja melihat melihat partai misalnya saya bersahabat dengan partai yang anda suka itu apa PKS iya gelora emang suka gelora maksudnya partai yang saya sukai apa PKS atau gelora emang dua dua amang suka yang satu aja ini kan yang bahas lagi sebut saja PKS jangan nanti framingnya tidak sebut saja PKS tidak masalah nanti mereka potong karena sudah pernah mereka potong video untuk kampanye mereka tidak apa-apa tidak apa-apa opsi ini anda diundang nih tidak tidak saya saya sejujurnya ya sejuk saya baru buka di sini sejujurnya saya itu sudah tiga atau empat kali diundang PKS tapi saya tidak mau ambil masa terakhir ambil kemarin sama tidak ambil tapi kalau partai lain yang undang diundang saya mungkin saya ambil ya karena lebih karena ah orang itu sudah melihat kayak saya itu PKS kali gitu mosnya di kalangan teman-teman atau mungkin orang-orang begitu karena saya kayak abri kayaknya PKS deh gitu jadi kalau saya tampil lagi di PKS framing itu eh bukan framing tapi itu jadi ditambah kuat gitu ya memang seadanya begitu kan Iya tapi saya tidak mau lah justru kalau anda anda dekat dengan mereka pikiran itu bisa merubah-merubah mereka juga saya sudah 44 juga empat kali saya sampai ditawarin caleg Bang dari PKS Iya sampai ketua fraksinya Pak ini fakta ya jadi jangan ketua fraksi di dipak-fak tidak ketua fraksi RI Oh caleg RI ini Iya di DPR RI fraksinya bilang begini nih di pidatonya dia bilang kalau Bang Mamat mau masuk saya serahkan nomor urut saya saya serahkan dapil saya dan masa saya untuk Bang Mamat saya tidak calon dapil jadi mana memang tangerang ya makanya sebetul buat apa sih calon diterapur begitu saya waktu sudah empat kali empat lima kali empat kali tampil ditawar Oh ditawar tidak pernah mau satu kali mau akhirnya kera-kera mau karena itu lomba lomba baca kitab kuning Oh saya pikirkan adalah saya mau karena akan terilmu bukan pesantren 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 ini ada kiai-kiai dari yang bahkan berbeda pendapat sama mereka ya itu ada dari Tebuireng apa itu ada di situ ada pesantren pesantrennya lombanya saya kan dulu basicnya juga MTK gitu kan jadi kayak kayak memori masa kecil lah tapi sudah datang datang saya di roasting habis-habis habis saya balik posting mereka nah gitu sebenarnya jangan GR PKS saya datang ke sini karena santri-santri nah kalau hal itu kan terus kita ke ngobrol eh jangan dong begini itu kan bisa langsung kita adaptnya lebih ini dong lebih lebih masuk dong ketika kita langsung sampaikan eh kalian itu bagus tapi jangan beginilah jangan beginilah ya kita sampaikan langsung kenapa memilih untuk tidak datang dan bisa saya tidak tidak kenal yang pertama saya itu tidak kenal petiki petiki di PKS ini tidak ada yang saya kenal bahkan Fahri Hamzah aja sampai saat ini saya belum pernah ketemu Wow asli atau ah dulu ya aku tidak masih di PKS sekarang sudah di gelora ah tidak pernah saya ketemu dengan peti-peti PKS nah menurut saya ketika saya menjaga menjaga diri untuk tidak masuk ke sana atau tidak mengenal orang-orang ini saya lebih fair dalam menilai PKS saya lebih fair gitu maksudnya kalau ada yang salah saya bilang salah ada yang banyak-banyak hal sebenarnya di PKS itu yang dia sependapat ini saya tidak sependapat cara-caranya PKS itu Hai saya berarti bilang begini karena saya tahu PKS itu tidak akan tersinggung dengan ini Oke kalau saya ngomong partai lain saya tidak tahu dalamnya kayak apa tapi ini saya yakin PKS tidak tersinggung menurut saya banyak hal di dalam PKS itu yang tidak di treatment dengan baik tidak disampaikan dengan baik kepada pemilih-pemilihnya atau kepada simpatisannya tidak semua orang yang pilih PKS itu ikut pengajiannya pengajian atau halakoh-halakohnya mereka gitu jadi tidak bisa lagi PKS itu hanya dengan taat pada pemimpin taat pada pemimpin nggak bisa kau harus menjelaskan tuh kesimpatisanmu karena tidak semua simpatisanmu itu mengaji atau bahkan menjelaskan ke orang yang tidak memilih mereka Iya itu karena banyak itu itu tiba-tiba mereka tidak setuju tapi apa nih Iya atau setuju tak Eh kenapa aku setuju ya menjelaskan PKS TV itu ada tapi isinya lu macam tayangannya seperti baru kan lihat aja kontennya PKS TV itu jangan dipotongin jangan dipotong lihat aja kontennya PKS TV kayak tayang-tayang zaman cuarto maksudnya kok kan ada generasi milenial suruh lah bikin konten suruh bikin yang bagus iya misalkan kayak undang-undang cipta kerja jangan tunggu TV kalian bikin lah jelaskan dari awal sampai Z gitu asap PZ jelaskan karena tanggung jawab itu bukan hanya kepada masyarakat Indonesia lebih khususnya lagi kepada orang yang memilih mau duduk di sana gitu salah satu hal yang saya saya sampaikan ya secara secara langsung ke mereka acara itu juga salah satunya itu penyampaian mereka ke komunikasi publik itu buruk Iya menurut saya komunikasi publiknya jelek misalnya nih misalnya yang sewaktu itu ya Woi waktu itu karena mereka hajarnya ke saya dan sebut nama presiden PKS sebut nama saya nih ah Bang Mamat mungkin Bang Mamat melihat kami seperti ini tapi kami ini bersama rakyat Bapak Amat Saiku kami bersama rakyat kami ikut di luar demo BBM bersama rakyat dan mahasiswa maksud saya adalah kau tidak perlu jelaskan itu ke saya kau jelaskan ke masyarakat kenapa jaman SBI kau setuju BBM naik kenapa jaman sekarang kau tidak setuju supaya orang tidak bingung ini karena koalisi oposisi betul sampaikanlah itu betul iya 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 jelaskan sejelas-jelasnya Iya kalau adabnya yang yang maksudnya Pek saya tuh menaruh harapan kepada PKS itu karena Hai set pengalaman saya ini ya PKS itu dia itu sangat si roh sekali maksudnya dia tuh dia tuh partai yang sangat menggaungkan bagaimana siasahnya Rasulullah SAW politiknya apa segala macam ya kau lakukan juga lah begitu ya tidak usah peduli masalah menang atau kalah ya itu lakukan saja yang lurus-lurus ini gitu nah hal-hal itu kadang-kadang mereka kalau nyebrang melakukan hal-hal yang kita kayak kayaknya enggak gini deh mereka tidak mau menjelaskan itu Mamat ada kereta lewat tadi Oh iya Kenapa karena kita syuting di jati negara negara apa Bang ini negara yang bikin kereta cepat utang banyak sekali hahaha hahaha makanya saya rubah jadi apa itu sepeda cepat Jakarta Jakarta Bandung jadi hemat emisi kan ya iya kau pernah naik ini tidak tapi aduh saya lupa lagi namanya pariah pariangan ya Argo pariangan pernah naik pariangan iya enak tuh enak sekali enak kita tidak butuh cepat makanya saya bilang aduh Tuhan ini malah kalau di stop yang pariangan kita ingin repotin di hihihi enak sekali kalau muka Bandung paling enak naik itu tidur dua jam tiga jam sampai bahkan menurut saya saya tiga kali apa naik pariangan itu ya salah satu hal yang saya suka ya dari pariangan ini setiap kali dia mau masuk di terowongan yang gelap gulita itu Mas Inisya selalu omong kasih tahu Oh iya kita akan masuk terowongan ini dia jelaskan terowongan ini panjangnya segini segitu atau kalau kalau apa sepagi atau sore dia kasih tahu tuh ketika ada pemandangan yang bagus ah iya Anda bisa menikmati pemandangan apa dia itu bak enak sekali keren kan keren saya pernah milih tidur saya pernah juga naik sebuah maskapai dan cuman satu kali ini doang walaupun maskapainya sama tapi pengalaman saya cuma satu kali ini doang pesawat pesawat ya pilotnya itu sepanjang jalan menjelaskan kan saya senang sekali kan kita tuh kan bisa lihat ke bawah ya tapi kita tidak tahu apa kan nah pilot itu kasih tahu Bapak Ibu yang di bagian sebelah kiri Bapak Ibu bisa melihat gunung itu itu gunung ini ini kita serang-serang sedang ada di atas kota ini enak sekali saya jadi ngerasa kayak ada pantun ah ada pantun maskapainya ini Iya ada itu informatif memang masalah itu cuman satu kali ini doang abis itu saya tidak pernah lagi ketemu pilot ini berarti dari pilotnya ya Iya kayaknya itu inisiatif pilot deh karena kayaknya bukan SOP penerbangan kan dia menjelaskan-menjelaskan begitu Iya makanya pilot itu yang paling penting sih sebenarnya karena karena yang membuat masyarakat nyaman dan tidak penumpang nyaman dan tidak ya si pilot ini anaknya aman itu karena pilotnya informatif iya iya kan ya menjelaskan tapi mungkin mungkin ada pilot yang mungkin dia bawa pesawat itu itu sudah penerbangan kelima sudah capek atau apa ya ya kita maklumi ya maklumi juga penerbangan kelima wih mungkin-mungkin dua sajalah benerbangan iya jangan sampai tiga dong penerbangannya kenapa takut di Sandra saya arahkan ke sini diarahkan ke sana meledak tabrakan ini semua saya lagi arahkan ke sini meledak semua ini orang ada ke hal lain ini periode diarahkan ke kerasaan jadi 2024 masih PKS belum tahu belum tahu saya melihat anak kita langsung ini 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 bagus banget tuh komunikasi publiknya contoh misalkan tiba-tiba wali kota Depok bikin baliho saya terima kasih saya tidak tahu ya apakah itu asap pengetahuan dia atau tidak atau apa saya lakukan kepengetahuan dia dong sepengetahuan dia lagu bukan-bukan bahwa iya baliho lagu saya tidak tahu saya tidak tahu kalau lagu kan memang dia yang cipta dan memang diberita dia ngomong kalau akan diputar di lampu merah tapi kalau baliho ini kan tidak ada berita apapun tiba-tiba muncul apakah itu tim sesnya yang dia lakukan tanpa sepengetahuan dia atau ada sepengetahuan saya tidak tahu tapi menurut saya itu salah satu contoh komunikasi publik yang tidak baik maksudnya masa kok tidak ada anak-anak muda di dalam situ yang bisa-bisa kasih kau masukan untuk bagaimana caranya berkomunikasi di zaman sekarang ini gitu apa generasi yang berbeda Bang orang-orang yang ada dalam itu kan rata-rata orang-orang yang bukan milenial yang sudah generasi itu berbeda permainannya dulu dengan kita berbeda hidup mereka dengan kita itu dulu berbeda juga sehingga ada jarak mereka pikir ini komunikasi yang baik tapi menurut kita di komunikasi yang buruk gitu ya mungkin-mungkin ada juga yang begitu kemudian sudah kasih usulan tapi entah usulannya tidak dipakai mungkin juga kita tidak tahu tapi itu salah satu contoh faktanya bahwa komunikasinya itu tidak baik titik tidak tidak keren itu kemudian konten PKS TV terus ada lagi satu lagi yang gini yang beberapa hal yang saya kecewa tiba-tiba dari PKS itu dia itu kadang-kadang tiba-tiba melakukan koalisi dengan partai-partai yang kita tahu tidak membawa suara-suara Islam ini di daerah apa dimana di daerah kadang-kadang bagus dong kalau di partai dia ini partai Islam terus dia bergabung dengan partai-partai yang tidak membawa suara Islam artinya mereka bisa mix mencarikan satu jalan keluar yang ada di dua kubunya gitu Iya dong ya tidak bisa tidak bisa memaksakan satu negara ini partainya itu menjadi partai Islam dong Bang ya tapi betul-betul-betul tapi si daerah-daerah ini itu kan disetir sama pusat iya 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 jadi kalau partai pusatnya itu A daerah juga akan A nah bagaimana kau berkompromi di daerah kalau kau tahu pusatnya ini tidak di pihak kau gitu Bagaimana kau berkompromi pasti menurut saya ini bukan pastilah ya tapi prediksi saya adalah ada lililan politik pasti tapi kalau di daerah yang untung rugi di daerah yang bukan mayoritas muslim ya ada lililan untung ruginya kan berarti bukan misalnya gini dia ada di daerah yang penduduknya itu bukan mayoritas muslim Iya kemudian diberkoalisi dengan partai ya dia tidak bisa paksakan semua ajaran Islam ke ada di masyarakatnya dong Nah itu yang kadang-kadang saya merasa enggak gitu ya kayak memang gak tidak bisa dipaksakan Bang menurut saya karena kau kan berdiri kalau kalau kau percaya kau berdiri di atas kebenaran kau jalan aja di kebenaran walaupun itu kau sendirian disitu Hai tapi kau jalan tetap di jalan rel itu gitu kenapa kau harus menyeberang rel hanya untuk mau dapat suara hanya untuk dapat kursi hanya untuk dapat jabatan kenapa gitu ya untuk untuk biar Komenang di daerah itu buat apa berarti yang dia cari sudah itu Nah itu kadang-kadang saya tidak setuju partai politik adalah mencapai kekuasaan Pak lah itu dia jangan harap itu kepada partai politik nah itu dia sampai kapanpun makanya makanya kalau kau mau jadi parpol yang kau bikin garis mu itu adalah garis agama gitu ya kau ini ya lakukan aja sesuai dengan yang lurus-lurus aja konsisten maksudnya ya Gak usah ini berlaku ke partai apapun ya sebenarnya ya Iya artinya ketika ideologi ADR temu itu ideologi lah ini bukan soal ini bukan soal semuanya harus menjadi bukan-bukan benang merah Islam iya begitu ya kita tahu bukan kita 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 tahu teman-teman mau silamnya bukan iya iya ini masalah itu yang disklaimernya disitu bukan di agenda Islam yang kita harus mengislamkan bukan-bukan iya bukan itu tapi maksud saya kalau kau memasang sebuah ideologi memasang ideologi itu berjalan saja disitu tidak usah tidak usah peduli mau kalah menang bodo amat sepatu orang ini perjuangan kok iya PDIP dong ya maksudnya ini perjuangan yang dinilai itu bukan hasil tapi proses Nabi Nuh alaih salam 900 tahun pengikut 83 orang yang ada di atas kapal itu 83 orang 80 orang dengan tiga anaknya itu 900 tahun itu kenapa PKS harus harus takut dengan suara sedikit gitu tapi tidak usah lah kalau kau takut suaramu sedikit kau takut kau tidak pegang kekuasaan nah itu yang saya kadang-kadang di hati saya kasih karena kalau dia tidak capek kekuasaan apa hal-hal yang dianggap benar pun dia tidak akan bisa masuk artinya tapi yakinlah bahwa kemenangan kemenangan itu akan datang dianggap pada waktunya ikhlas aja jalan aja gitu tapi itu akan susah kita berharap ke partai ya semua-semua ini ya susah sekali orang salim asegaf aja begitu jadi menteri pakai hai hai four rider masuk jalur baswe kok eh itu pernah ada info-nya pernah RI berapa itu masuk jalur baswe salim asegaf kemudian minta maaf salim bukan asegaf salim asegaf al-jufri makanya sorry salim asegaf al-jufri yang sempat kata kemudian diminta maaf pernah kok dengar kisah sahabat Rasulullah s.a.w.at atau Qulafahur Rashidin menggunakan kekuasaan dengan begitu tidak akan mereka berteduh saja mereka geser karena takut seperti ini sengnya orang apa atapnya orang tidak pernah Oh iya mau saya konsisten pada apa yang diperjuangkan atau apa yang mau dijual gitulah iya iya apa bukan mau dijual apa yang mau apa yang yang mau kalian garis itu iya sudah menetapkan itu maka bersandar lagi situ jangan mencela-mencela kiri-kanan itu 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 yang kadang-kadang saya rasa kecewanya begitu makanya belum pasti belum pasti saya lihat ulama-ulama pilih apa Iya kalau ulama pilih apa ya saya ikut kita aja iya ulama kan ulama juga ulama yang anda ini ulama yang yang orang lain bukan ulama PKS Iya ulama yang anda percayai kan anda anda Oh ini saya ikut fatwa dia deh iya kan tapi kan ada orang lain juga ikut fatwa Oh iya boleh batu orang lainnya tapi kalau kalau ini Bang saya tuh pikir abis show PPTJ itu justru anak lama kira duluan anak lama kira tuh nanti show kelima Iya makanya saya pikirnya tapi PPTJ muncul dulu anak lama kira gitu atau PPTJ ini bukan sekarang gitu anak lama kira dulu abis itu black campaign karena black campaign kita udah bahas dari zaman di Jogja kan yang anda bilang jangan aku coba-coba pakai nama itu ya nama ini berpotensi ini kok dengan ada greeting pake ya ya itu lebih karena Hai ah kenapa di duanya kalau tahun kalau kalau tahun ini kalau PPTJ itu kan sebenarnya tahun lalu dia sebenarnya mulai dari Oktober finalnya November tanggal 25 ya Kenapa tidak digeser di kelima anak lama kira lebih personal dulu begitu ah saya merasa kita tidak sepenting itu orang untuk tahu personal saya Oke saya merasakan sudut pandang timur kan pasti kental sekali di anak lama kira dong Iya itu yang yang orang mengenal kita secara personal itu sudut pandang timurnya dong betul tapi ah 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 saya merasa apa ada tunggu habis ganti gubernur di sana bukan 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 tidak juga jangan bawa kesana saya merasa cerita tentang saya itu tidak sepenting itu untuk orang tahu makanya tidak tidak di awal-awal toh orang tahu cerita-cerita saya misalkan apa di PPTJ juga saya bicara tentang bagaimana saya sekolah apa segala macam jadi saya cicil-cicil kalau kalau di anak lama kira tuh mungkin saya lebih saya tidak belum belum tahu belum ada materinya belum tahu juga tapi gambaran saya kalau anak lama kira terus akan berbicara tentang desa dan desa gitu-gitu juga Iya jadi maksudnya lama kira tuh kan desa ya lama kiranya dibahas desanya juga bisa dibahas jadi lebih ke situnya kalau black campaign kan tentang politiknya habis black campaign tuh kontras konten konten transportasi special show bahas transportasi transportasi dimana nih umum umum aja umum kapal pesawat iya apapun ya umum aja yang yang saya punya ide apalagi pulang-pulang ini mudik mudik kapal dulu pakai kapal pernah dong pernah dong pernah dong udah pecewi mana tuh di kamar bro makanya anda ikut jalur bawah cewek-cewek banda bandanera kita turun duluan iya kalau ikut jalur bawah itu habis ambon bandanera bandanera tual woi itu tuh kapan jalur atas lah itu gitu jalur eh tidak orang mereka di atas Kode kami di bawah Ambon Ambon iya iya jalur atas jalur atas jalur utara jalur utara ya tapi bukan utara yang karakter nate pecah lagi tuh ke arah bitung Manado Hai arah yang langsung dia kayak Maluku-Maluku Papua Oh iya 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 itu weh itu kapal merengsi belah Bang kenapa semu rombongan Bang maksudnya dari Surabaya berangkat itu isinya sudah isinya itu isi lima pelabon terakhir tidak ada orang sehingga misalnya dari Jakarta tidak ada yang turun Surabaya itu satu-dua orang pasti turun di Makassar satu-dua orang karena pesawat saja mending kan dekat wah itu lima pelabon terakhir tuh Ambon Ambon bandah 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 kadang-kadang bandah kadang-kadang namlea ya ada kapal yang namlea ada kapal yang bandah habis bandah tual dobo-dobo yang aku tidak tahu ya dobo-dobo dimana Maluku Tenggara Maluku Tenggara dobo-dobo tuwal 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 kai mana tuwal kai mana kai manfaat-kai manfaat 6 pak-fak baru dilanjut lagi sorong 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 dilanjut lagi biak biak nabire manokwari biak nabire manokwari jepura jepura wih banyak rame tuh itu miring sebelah sampai ada kenapa semua orang harus dimiring sebelah karena bisa kapal sandar pelabuan semua kan ke arah yang dia sandar Oh dari atas tuh bagai penumpang jangan menumpuk di gelambung kanan kapal karena kapal ini miring-miring petugas-petugas tuh suruh pergi ke kiri biar kuat tersebut yang akan besi-besar itu ya Nah tapi apa berarti naik kapal naikinnya pernah naik kapal tapi saya kan jalur bawah yang berbawa jadi saya naik dari Surabaya ada yang langsung mau mere ada yang dia Surabaya Makassar Makassar dia langsung turun ke bawah gimana Oke arah NTT Laren Tuka Alor Om Mereh baru dia balik lagi di bawah situ ke mau mau eh Makassar lagi Makassar dari Kupang deh naik lagi ke Makassar Makassar bau-bau ya tidak Makassar Surabaya langsung begitu dari singgah bau-bau kami tidak singgah dari keriting bukampung tidak Oh jadi suka rekrutinnya di kapal itu paling yang tidak suka ya pengen orang enak udah bukan saya kok rekrutin naik di atas kapal ikut depaturan semua yang kemarin dia berangkat tuh kapal kan sekarang tidak boleh ini Oh jangan nanti bahaya kasihan dia kasihan dia ya itu ya pokoknya pokoknya begitu ya tapi Bang asap lama kira sesu setaulah sudah sering dengar juga seperti teman-teman yang orangnya itu juga bukan cuma kau sendiri ya jangan bergerak bagus jangan koger kan iya sepul teman Papua juga banyak bukan cuman kau baik silaturahmi saya kurang manusia ini manusia ini tidak tahu seluruh silaturahmi depan Papua di dunia ini baru saya iwin saya dulu dong baru kenal iwin Hai apa ah 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 saya siram dengan kopi nah dia buruk saya teman NTT banyak sekali Albert Ifak dawer Albert Ifak dawer Anda mau sebut Edward Ifak dalam atau Albert Fak dawer Albert Fak dawer Albert Ifak dawer Bagaimana sih Albert sukenal duluan kenal dimana waktu dia main denias itu nonton Oh iya toh maksudnya Oh ini bagus saya kenal bagus tapi Bang banyak orang banyak orang kan maksudnya emosi dengan ini ya dengan negara ini ya dengan negara dengan kampung halaman kita juga sering ngobrol tentang kampung halaman sendiri tidak hargai keturunan ya kan ya saya belum pernah diundang selama ini di ulang tahun kota Fak Fak saya tidak pernah diundang di Flores Timur bahkan kemarin kan ada postingan emu jam emu mau main deh bikin jam-jam zona-zona dunia itu ada pakai Fak Fak Hai orang-orang mention di saya tidak mention bupatinya gitu saya memperkenalkan kota itu tapi ulang tahun tidak pernah saya diundang lantan kota itu Abang pernah diundang di sana saya tidak pernah diundang di Flores Timur tapi di Kupang pernah di Kupang pernah Oh ya sama saya di Manukwari juga pernah ibu kota provinsi iya saya pernah di Manukwari Provin ibu kota provinsi Papua Barat itu Manukwari seterah saya di Kupang pernah Iya tapi di kampung sendiri di kampungnya Flores Timur belum pernah tidak pernah sama sekali tidak dianggap bahkan saya itu sampai saat ini ada beberapa maunya banyak orang dari Pemda Flores Timur yang hubungin tapi hubunginya itu nanyanya begini Hai no no Abdur no Abdur no Abdur tahun ini balimudi kase balimudi katerada gitu Hai jadi kalau saya balik mudik mereka Mereka mau bikin acara mereka bikin acara tapi kalau set tidak balik mudik mereka tidak mau tanggung transport Iya Astaghfirullah begitu saya di telpon juga tidak saya pernah dihubungin tapi maksud saya dia dihubunginnya itu Aji mumpung kalau saya pas ada di Laren Tuka kalau saya tidak di Laren Tuka ya saya tidak diundang juga kalau saya bupati yang sekarang ya sekarang Bapak Fak Fak itu sebelum naik ya sebelum naik jadi Bumat itu kita tuh harus ini anak apa nana Fak Fak dia juga masih muda masih muda Fak Fak itu pokoknya acara-acara besok-besok itu semua harus anak-anak Papua anak Fak 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 sendiri memberiakan yang ini pas dia naik ulang tahun pertama kemarin Judika Judika kan anak-anak Fak 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 saya ke Bali Judika berapa banyak itu Republik lah macem-macem saya ke Bali di Bali anak-anak Fak Fak datangi saya mahasiswa-mahasiswa Fak 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 Kakak kok tolong kita dulu kita punya uang ini belum turun-turun dari pemerintah daerah saya bilang mau giliran masalah-masalah begini kalian tumpuk ke saya kesian mereka ikut saya sampai di singa raja di atas datang anak-anak mahasiswa-mahasiswa karena uang dari Pemda tidak turun ke mereka untuk bayar kontraka mereka ya hak-hak mereka itu mereka sudah suruh kami kirim surat yang kami tanda tangan sudah tiga kali ini ada minta lagi yang gempat ini mau tanda tangan apa lagi surat yang sama jadi Oh ya mana kemampu surat belum masuk soalnya kirim mana kemampu surat kirim suratnya sama tapi banyak orang tanya kalau saya disuruh pilih ya nah ini kan sama-sama tidak mudik ini ya eh mudik sih ya memang tidak mudik kalau orang tanya karena kecewa dengan begitu kalau nanti kalau ada reinkarnasi misal memilih hidup di tempat lain abang pilih hidup di tempat lain atau kembali dilahirkan di kampung itu kalau misalkan bisa bisa memilih tempat lahir Iya seminta lahir di Madinah Hai tidak ini yang yang maksudnya dalam Indonesia nih bahwa Indonesia ya tolong jangan kasih Ya sudah kalau dalam Indonesia bilang namanya kan kau tidak tidak kasih batasan masalahnya itu saya kan bilang di daerah itu ini kita lagi baik bicara konteks Indonesia Oh sorry 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 kita saya mau bantah salah sorry sorry kan saya tidak tidak paham mau lahir kalimatnya terlalu terbuka Oke baik jelas-jelas tertutup itu diantara kita-kita di Indonesia saya tetap memilih untuk jadi orang lama Kera berarti kan ada sisi kebanggaan dong bangga-bangga saya bangga dengan lama Kera itu karena lama Kera itu punya sejarah yang luar biasa luar biasa sekali dia itu Flores Timur itu kan kerajaan Katolik besar di larantuka itu punya kerajaan Katolik besar lama Kera itu dulu punya kerajaan Islam juga yang mana kerajaan Katolik dan kerajaan Islam ini bersatu padu kemudian untuk mengusir penjajah toleransinya kuat ya toleransinya kuat makanya konflik agama untuk masuk ke larantuka itu susahnya minta ampun karena akar nenek moyang saling toleransi itu kuat sekali bahkan dulu konflik Ambon juga tidak merambat sampai di fakta ya karena susah kelarantuka juga tidak 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 masuk kelarantuka kan masuknya ke Kupang nah itu lama Kera itu punya punya sejarah itu kemudian Bagaimana ayah kaya-kaya yang dulu hidup raja-raja lama Kera pemuka-pemuka agama di lama Kera Bagaimana mereka membuat sekolah sekolah pertama jadi dulu itu lama Kera itu kayak Jogja pusat pendidikan pusat pendidikan orang sampai yang dari ND dari mana itu sekolah dimana ya Larentu edi lama Kera bahkan di Larentu ke belum ada sekolah lama Kera sudah ada sekolah desanya sudah ada sekolah kabupatennya belum iya iya kan pada waktu itu belum kan masih penjajahan iya 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 jaman itu kan iamlar ini sekolahnya ini sekolahnya ini kalau biar orang gambarkan ini desanya sudah ada sekolah-sekolah sudah jadi pusat pendidikan tapi kabupatennya belum gitu walaupun sekolahnya itu ya tidak bisa kita bayangkan seperti sekolah modern ya sekolah rakyat lah sekolah rakyat Bagaimana yang yang diajari itu bukan pendidikan umum tapi pendidikan agama Islam bahasanya masih pakai pakai bahasa Arab bukan tulisan latin seperti yang kita sekarang apa tapi sudah menjadi corong pendidikan jadi saya bangga sekali saya bangga sekali dengan kebudayaan lama Kera jadi kalau kalau pertanyaannya adalah di Indonesia Indonesia ini Indonesia ini saya tetap pilih untuk dia lahir menjadi orang lama Kera orang lama Kera ya tapi ketika ketika orang bilang banyak kekurangan lah misalnya kan kita materi-materi kita sering tentang tentang hal-hal itu ya yang tidak ada di sana gitu kan kalau saya sih menganggapnya bahwa ya yang kamu menganggap maju di sini belum tentu cocok di sana gitu jadi kemajuan kita itu beda-beda versinya kalau saya ya ada sekolah bagus dan guru-guru terlatih dan bagus aja itu sudah sebuah bentuk kemajuan saya sudah berterima kasih itu pasti ke pemerintah gitu ya Nah kalau abang melihatnya apa pola pembangunannya khususnya wilayah timur ya hampir-hampir sama sebenarnya wilayah wilayah-wilayah kalau-kalau-kalau menjadi kebijakan Bupati lah misalnya saya itu sebenarnya ini saya sejujurnya Bupati yang dicalonkan dari PKS di sana saya itu sejujurnya ini ya saya itu tidak tidak paham tidak paham masalahnya yang betul-betul betul-betul tuntas di sana di Florestimur maupun NTT sebenarnya bisa ya jadi misalkan kalau ditanya apa yang paling cocok pembangunan apa yang paling cocok saya perlu belajar tuh memang saya perlu belajar untuk tahu ya oke untuk tahu apa yang bagus ya yang yang bagus apa ya yang paling ini nah tapi kalau kau bilang pembangunannya itu tidak bisa disamakan karena kebutuhan orang berbeda-beda saya setuju setuju apa yang dibangun di Jakarta belum tentu tidak bisa disamakan langsung dibangun di di tempat kita di sini bangun 5 lantai fak-fak yang misalnya bangun itu lama kira bangun 5 lantai itu masyarakat datang semua sebabnya kompung kosong daya beli juga belum ada daya beli juga tidak tinggi rugi pasti mulunya kaya jadi ah kalau saya ya Hai sekolah makir itu lumayan lumayan lengkap dia itu dari paut sampai SMA ada ini tinggal pendidikan ya ini ini tingkatan desa loh ya ini bukan kecamatan lama kira itu desa bukan kecamatan tapi satu desa ini dia punya dari paut sampai SMA lama kira ini jadi kalau dari pendidikan penduduknya berapa banyak Aduh saya lupa berapa banyak sampai ratusan ribu tidak ya kayaknya tidak sampai puluhan ribu saja ya karena anak sekolah itu juga banyak dari desa-desa sebelah karena desa di sini tuh agak beda desa-desa desa-desa eh ya kalau dipelosok jauh juga masyarakatnya padat sekali di desa-desanya ya kalau saya tuh desa itu kan ukuran skupnya besar kan karena wilayahnya sebenarnya luas ah secara wilayah ya ini kita bicara wilayah Hai lama kira kayaknya deh padat-padat juga Pak Pak kecil-kecil saya keliling desa itu 30 menit jalan kaki Oh tidak tidak terbesar untuk lalu ukuran desa itu besar 30 menit 30 menit saja selalu ini bukan kecamatan ya Iya jadi dari dari ujung sini saya jalan sampai ujung sini balik lagi 30 menit 30 menit yang jalan yang sambil lihat ya bukan jalan yang fokus jalan doang kalau fokus jalan doang mungkin 20 menit selesai apalagi kalau dia lopas jogging pagi lopas toh kalian dipak-pak apa jogging pagi jogging itu Inggris kita bukan lopas jogging Oh kalau di lari-lari pagi kita bilang kalau kita lopas tidak istilah jogging cuma lari-lari pagi ayo kalau kita lopas woi besok kita lopas itu berarti lari-lari pagi jogging itu kalau istilah yang tidak ada bahasanya kita tuh melihat dari apa yang dia lakukan ya sudah kita sebut itu lelar pagi Iya misalnya Hot Wheels kita lihat mobil dia tidak ada bahasa serapannya atau bahasa daerahnya tidak ada ini kita bilang mobil-mobil kecil kita tidak bilang dia jadi satu istilah baru tidak ada dia ada pasir pantai ini depan pasir warna apa pasir putih sudah pasir putih sama pasir putih itu juga masalahnya ada pasir putih 123 begitu simpel hidup kita ya bahwa sebut ya oke satu isu ada satu di sana oke ini pasir putih kedua itu jadi pasir putih tiga eh bagus tuh jadi ada besok ada 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 pembeda-pembedanya gue yang diputar kue putar kue kami kue 8 karena dia putar bentuk kue 8 kue 8 makanya Bang Ari punya materi yang soal jalan baru itu saya relate sekali itu karena ada jalan baru di sana terus reklamasi sampai dunia sekarang ini wey kumpuli Jalbar ayo jalan baru sampai sekarang sampai sekarang nih seberapa puluh tahun itu reklamasi tetap namanya tetap jalan baru Jalbar Jalbar Wih ayo kita nongkrong di Jalbar ayo minum kopi Jalbar ayo Oke jadi hal itu selalu polos selalu Jalbar Jalbar iya nah itulah pokoknya eh apa tadi kau bilang iya daerahnya daerahnya abang jalan juga lebih kecil tapi lengkap ah misalnya apa yang dibangun ya apa yang dibangun tadi kau bilang apa yang dibangun ah menurut saya saya pengen sekali Hai kalau saya jadi Bupati Flores Timur ya saya pengen membuat Hai pengolahan sumber daya alamnya di situ ada apa di situ potensi sumber daya alam ikan mente jadi jangan kita buang keluar dalam kondisi mentah yang jadi sudah jadi kami tuh ikan di Flores itu banyak sekali tapi kami itu kan bawa itu ke Momere bawa itu ke Surabaya yang kemudian dipak-pakin Surabaya dicapnya Surabaya Padahal itu Flores Timur ikan Flores Timur itu karena dia belum jadi disana belum jadi nah saya pengen sekali Flores Timur itu Hai entah bagaimana saya datangkan orang yang pintar dari masalah itu atau bagaimana atau bikin pabrik pengolahnya kita bikin pabrik pengolahannya masyarakat kita bikin pabrik pengolahnya disitu sehingga mente yang keluar itu mente laran tuka tidak lagi mente momere tidak lagi mente daerah lain tapi itu mentenya laran tuka mente Flores Timur jadi itu menurut saya kalau kayak begitu menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak lalu kemudian daya jualnya Flores Timur akan lebih gede kau tahu Flores Timur itu pendapatan terbesar dari mana dari mana rumah sakit ini fakta data ini data anggota DPR Flores Timur yang kasih tahu ke saya jadi pendapatan terbesar APBD terbesar yang didapat oleh Flores Timur itu dari rumah sakit Hai fakta apa ya Pak mungkin dari mungkin dari ikan mau kan daerah lain maka daerah lain tuh ada yang dari dari hasil alamnya sudah bilang enggak bangkan hasil alam itu bahkan tidak dikontrol jadi keluar sembarangan tidak melalui satu pintu disitu tidak ada pajak daerahnya dia keluar begitu-begitu saja siapa yang tangkap dia mau bawa kemana terserah dia tidak ada satu apa yang terpadu begitu untuk ini terus perkebunan juga ininya makin menurun tapi sekarang sawit mau masuk sipo anak-anak hidup asap sudah besok nah ya begitulah jadi apa a anggaran pendapatan daerah HPD ya HPD terbesar Flores Timur itu dari rumah sakit PAD pendapatan hasil daerah pendapatan hasil daerah PAD-nya itu dari rumah sakit jadi semakin banyak orang yang sakit PAD-nya semakin besar Flores Timur tapi rumah sakitnya cuma rumah sakit yang lengkap rumah sakit cuman satu iya rumah sakit rumah sakit umum daerah Flores Timur Hai iya tapi lengkap tidak kalau satu tidak masalah dia bisa melampung semua saya tidak tahu sekarang saya tidak tahu sekarang ya tapi waktu bapak saya struk kami CT scan jadi rumah sakit tidak punya CT scan tidak punya dokter saraf kami harus bawa ke Kupang sama lagi kasus eh terus kami harus bawa ke Kupang jadi di Flores Timur belum pada waktu itu saya tidak tahu kalau sekarang ya sekarang mungkin sudah ada Alhamdulillah kalau sudah ada tapi itu tidak ada itu sama waktu Bang Ari tahu sebu bapak tiri sakit Bang Ari telpon Bang Ari telpon Bang Ari bilang yang mending segera takutnya kayak Hai semapa Iya jadi berharap rumah sakit daerah ternyata tidak ada apa-apa ya betul hasil keluar dua beda hasil sabar beliau nih sakit apa dulu bagaimana mau tahu kalau hasil beda tidak masih gila stroke atau tidak 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 pokoknya tidak bisa kencing saya awalnya Oke ketika ada hasil keluar rumah sakit keluar hasil ini dokter meragukan hasil lab dia sendiri lalu dibilang coba minta pembanding di klinik ada klinik dokter praktek ini punya alat adalah ada ini untuk mengetes urin kan satu hasil ini hasil ini beda Oke ya terus mau menentukan apa yang dokter sana bilang ini penyakit A yang seduk tersini bilang penyakit B karena dia berdasarkan lebih bukan dukun dong menebak-nebak iya dokter berdasarkan lab kita tidak bisa salahkan dokter juga ya hasilnya keluarnya beda beda jadi kalau berdasarkan hasilnya sana di ponis A berdasarkan hasil lab ini di ponis B dan itu menentukan ininya jenis pengobatannya pengobatannya ya kalau yang satu ini tunggu dulu pakai sleep ya tunggu dulu nanti sudah agak keredah sedikit baru nanti ke Jakarta kalau hasil ini harus segera segera Oh akhirnya obatnya pun berbeda nah akhirnya obat ini yang dikasih itu membuat memperparah yang ini obat ini yang dikasih memperparah yang ini terus akhirnya ya akhirnya meninggal dong tidak maksud saya akhirnya itu kau bawa ke Jakarta ke apa-apa tidak sempat lagi akhirnya langsung drop drop-drop itu cepat Oh bahkan saya di Malang kan waktu itu nah itu saya pulang ya kan Bupatinya juga saya kenal habis itu kan saya yang tumbang masuk rumah sakit Bupatinya juga saya tahu orang-orang saya tahu saya ngamuk di mereka lah maksudnya karena teman-teman juga kan tidak sampai ke Bupatinya ya kayak orang-orang ini karena teman-teman saya juga isi bilang bagaimana ini bandara ini pesawat cuma satu hak satu satu apa satu kali satu hari satu kali dan satu maskapai dan dia cuma muat M40 penumpang sementara yang ini kamu tidak urus terus orang merucuk bagaimana ini tidak beres ini tidak beres nah itulah hal-hal begitu jadi kalau orang bilang bangun bioskop sabar dulu itu bukan bentuk kemajuan ini dulu ini yang dasar-dasar itu itu kebutuhan tersier itu tersier kita yang primer-primer aja dulu yang primer sekunder di Flotim juga begitu Flores Timur iya menurut saya begitu mirip-mirip kebutuhan Bioskop tuh bukan kebutuhan minimal toko buku lah minimal Flores Timur kesian sekali sih kita ada toko buku saya cukup saya punya ide dari saya saya waktu SMP toko buku itu itu bukan toko buku dia itu dia itu toko apakah begitu kemen ada satu ounter Hai hati kurat jual buku-buku paketyou sangat mau berpustakaan Ah perpustakaan sekolah Itu bukan bentuk bangunan, itu cuma lemari, ini satu lemari. Hari kritik, hari kritik, hari kritik bu sekolah. Hari kritik bu sekolah, dia masuk di ruangan itu, hanya ada satu lemari isi buku. Itulah disebut perpustakaan. Itu kan lemari. Itu kan lemari buku. Lemari buku. Tapi itu perpustakaan. Nah, ini toko buku juga sama. Ini toko buku, bukan toko yang isinya buku, bukan ya? Ini toko, saya lupa. Dia itu jual-jual, macam-macam lah. Macam-macam, ada satu rat, buku-buku paket disitulah. Tiga Serangkai, Intan Pariwara, Erlangga, dia jual lah disitu. Itulah kita sebut dia toko buku. Saya tidak tahu kalau sekarang ya. Tapi sejauh ini, saya tahu saya belum ada toko buku di Laren Tuka. Saya itu, itu toko, toko Gloria dia pernah mau. Toko Gloria itu. Ini coba dipurak depan, itu ada buku-buku. Ada komi. Kamu tidak ada, komi. Tidak ada, toko-buku. Buku paket semua. Ada juga buku paket ya, dia jual. Tapi ada komi, kayak komi Koping Ho itu waktu itu ada tuh. Tapi kan Koping Ho di jaman saya juga sudah lewat jauh. Dia baru update disitu. Kita masih tunggu seri tiga. Orang di Jawa sudah tamat. Kita masih tunggu seri tiga kapal masuk. Wew Brexit. Sudah begitu pakai harga luar Jawa lagi. Harga luar Jawa. Harga Jawa, harga luar Jawa. Ada toko-toko, ada itu juga. Tapi dia ini jual segala macam. Rock juga dia jual disitu. Iya, sama itu tuh. Toko kebutuhan sekolah. Jadi pulpen dia jual. Karena rock, topi, topi, tuturian dayani dia jual. Dasi dia jual. Tapi itu tidak berjangkut pendidikan yang Gloria ini. Dia pulpen pendidikan itu cuma depan itu ada komik-komik dan buku-buku paket. Belakang tidak ada sama sekali. Belakang ini segala macam jenis. Cat juga ada disitu, Pak. Ada beli cat. Paku lima centi sudah jual. Ada, paku payung itu juga beli disitu. Toko Gloria itu. Nah, iya itu. Nah, begitu lah. Jadi menurut saya betul. Kalau misalkan bangun bioskop itu suatu kemajuan, menurut saya tidak. Untuk daerah saya, misalkan Koli Setimur, kayaknya bukan bioskop. Tapi lebih ke hal-hal yang primer aja dulu. Tapi ada niat untuk memperbaiki? Ada. Secara pribadi? Ada, tentu ada lah. Saya ingin sekali. Bukan kemudian abang bikin show terus kemudian membuat donasi ke sana atau bangun apa. Bukan. Itu kan secara pribadi gitu kan. Tapi menjadi seorang pemimpin di sana. Oh, saya ingin. Yang punya kebijakan banyak itu. Untuk sampai detik ini saya tidak. Kenapa? Tidak ada. Karena PKS belum musuh. Tidak. Ari Kriting punya niat. Susah sekali, Pak Mat. Ari Kriting punya niat. Saya juga untuk skop kabupaten, iya. Kalau skop gubernur atau wakil gubernur. Tidak. Saya reka susah sekali. Susah sekali. Kenapa? Susah menang? Bukan. Iya, memang tidak ada yang mau pilih mulu tukang fitnah. Tidak, maksudnya ini kan kita bukan bicara masalah menangkalahnya. Misalkan kalau saya jadi bupatinya kan. Iya, maksudnya. Misalnya ada niat untuk mencalonkan diri. Itu untuk menyatukan visi-misinya. Menyerap. Ini susahnya minta ampun. Itu lobby-lobby. Tapi kamu panjang, skop lobby kecil lah. Makanya saya, oh kayaknya bisa deh. Tapi kalau untuk gubernur, lobby-nya sudah terlalu banyak. Saya sudah membayangkan ini. Untuk Flores Timur saja. Saya sudah membayangkan bagaimana dia punya susahnya. Untuk menyatukan. Susah ini dalam hal apa? Kemampuan abang kah? Menyatukan kemauan antar suku yang ada di sana. Maksudnya, karena saya harus punya prioritas kan. Iya. Saya harus punya prioritas. Oke, apa dulu yang kita bangun. Dalam lima tahun ini, saya tidak bisa menyajikan Flores Timur akan angka. Misalkan kalau saya maju. Saya tidak bisa menjanjikan Flores Timur ini bagus kan. Lima tahun ini paling tidak saya harus punya skala prioritas. Ini dulu. Nah, kalau saya mau bangun ini dulu. Untuk mendinginkan yang ini dulu. Kalian tahan dulu. Kalian susah dulu lima tahun ini ya. Kita fokus. Nah, susah sekali. Susah sekali. Jadi misalkan semua orang ya? Iya. Untuk membicarakan itu, saya sudah membayangkan betapa sulitnya. Dan betapa sulitnya juga. Abdurahazal terima gudahan korupsi. Karena pasti korup kan? Tidak mau masuk. Karena saya belum baik. Saya masuk. Pasti terikuti sistem yang kayak model begini. Saya juga tidak tahu kalau saya di posisi. Kita bisa bicara begini karena kita belum dikasih. Belum dikasih cobaan kesana aja. Ketika masuk, makanya saya... Sistemnya dulu. Benahi dulu sistem. Baru ketika masuk, mau orang binatang, mau setan, mau apa masuk. Dia terikat dengan sistem yang ada. Sehingga dia tidak bisa macam-macam. Dia pasti lurus aja. Paling tidak, ini aja dulu. Apa? Sederhanakan... Pesta politik kita. Sistem politiknya disederhanakan sehingga... Mohon maaf, apa nggak, Abdur? Ada kereta lewat. Karena ini kita dekat stasiun Jatuh Negara. Oh, kenapa memang? Negara yang sistemnya dibuat teruat. Oh, lebih. Negara di luar, kan ada. 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 Kemarin negara apa itu yang... Apa? Mata uangnya naik Ethiopia ya? Saya tidak sampai mancanegara sih. Mancanegara juga yang ada saja. Saya tidak sampai mengulik. Iya, yang satu dolar Ethiopia itu kan bisa jadi di sini cuma... Zimbabwe. Zimbabwe, Zimbabwe. Jadi sistemnya sengaja dibuat. Nah, sistemnya itu harus dibuat semurah mungkin. Karena kalau dia sekarang ini itu politik mahal sekali. Ubat yang di dukung tertutup? Bukan. Kan kata-kata orang yang mendukung pemilu tertutup itu? Ya, salah satunya soal biaya. Kalau saya tetap terbuka, tapi kita bisa bikin dengan murah. Gimana misalnya? Misal dengan online. Nah, ini ada solusi lagi nih. Misal dengan online. Oke. Online? Iya. Kita itu kan punya EKTP. Iya. EKTP itu, kita bikin itu rekam retina mata. Ya, memang begitu. Iya, toh. Kenapa kau tidak pakai itu? Untuk coblos juga. Jadi satu orang hanya bikin satu suara. Satu orang? Hanya bikin satu sama seperti tidak perlu kita... Bagaimana caranya? Misalnya saya masuk dalam bilik. Bilik. Jadi bilik-biliknya itu komputer. Kita ke sana rekam. Oke, kebacat. Oke, Abdur. Coblos apa? Klik. Ya, tapi kan data-data ini kita belum siap semua. Data ini terverifikasi sampai ke atas. Belum lagi gangguan. Orang anak SMA pernah datang di sini. Mereka itu pernah bisa membongkar situs KPU kok. Anak SMA loh levelnya. Itulah maksud saya. Tapi ada kan, bisa kan kita bikin. Jadi maksudnya murah. Tidak perlu cetak kartu suara segitu banyak. Habiskan triliunan. Kotak suara habiskan triliunan. Tapi orang-orang ini kan tetap kampanye, Bang. Dengan biaya yang mahal. Orang-orang yang mau kita pilih ini. Nah, kampanye-nya jadi begini. Karena biaya politik itu mahal, akhirnya orang yang maju harus punya sokongan dana. Makanya sistem politik kita ini karpet merah untuk oligarki banget, Bang. Partai-partai itu punya uang, kalau di belakangnya ada penyokong dana. Akhirnya sistem politik ini hanya akan memunculkan orang yang itu-itu saja. Karena orang-orang itu-itu saja yang mau menjembatani, menyuarakan, aspirasi-aspirasi si oligarki ini. Yang sudah disokong ini. Iya. Akhirnya ya begitu-begitu saja kita. Tapi kalau kita mudah-mudahan, insya Allah, kalau kita bisa bikin sistem politik itu murah, yang setiap orang bisa apa segala macam, tidak perlu bayar uang, tidak perlu ini, kampanye-nya itu bisa dengan ininya dia sendiri, kapasitasnya dia apa segala macam. Yang artinya ketika dia menjabat, dia tidak harus mengembalikan uang, tidak harus ini, tidak harus membalikkan modal. Membalikkan modal apa segala macam. Mudah-mudahan kebijakannya bisa. Sekarang atur soal manipolitik saja memang ambigu di dalam undang-undang. Manipolitik itu kalau ada ini dan dibolehkan yang betul-betul manipolitik itu tidak jelas. Secara itu itu ambigus sekali. Ya itu lah. Memang sudah lah. Memang sengaja. Tapi kita insya Allah bercipta-cita. Maksudnya sistem politik kita kalau keren itu insya Allah kita dapat. Berarti kalau sistem politik murah, sistem politik keren, modern, dan lain sebagainya. Abdul Arsa tak kencalon. Oke, terima kasih. Sudah berapa lama ini? Dua jam ada. Dua jam? Dua jam. Dua jam. Dua jam. Abang-abang. Sio. Ini anak NTT ini. Iya. Pukul dia ke abang. Yang. Memang ini abang. Memang tukang. Oke. Abdul Arsa. Eh. Terima kasih. Kau bilang kau benci saya, tapi bicara. Saya sampai dua jam lebih. Kau rindukan. Tidak. Saya mau buat Anda terpleset disini. Kau bilang kau rindu. Tidak. Tidak. Sudah. Kita tutup. Sudah. Baik. Terima kasih banyak teman-teman maling semuanya. Teman-teman semua. Binalah. Mohon maaf selama. Saya juga minta maaf dulu. Tidak. Tidak. Di hari yang Fitri ini. Kau tidak mau kasih maaf saya. Tidak. Memang tidak mau kasih maaf. Masalahnya adalah. Eh. Jangan berdoa. Di jabok kita tidak tuk. Pas pintu lagi dibuka. Kita tidak tuk. Maksudnya. Kalau Anda minta maaf. Jangan diulangi di besok. Tapi kan ini Anda sudah niat untuk mengulangi di besok. Kapan saya mau ulangi itu besok? Besok kan kita ketemu lagi. Kan saya minta maaf sekarang tuh. Betul ya. Kalian saksi ya. Ini minta maaf. Abis idul Fitri ini tidak ada Fitri yang keluar dari mulut dia. Tidak. Kalaupun ada itu kan bercanda. Maksudnya punchline. Selalu punchline. 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 Minar alim al-faijin. Takabal allahu aminna wa minkum. Takabal ya karim. Minar alim al-faijin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Muhammad. Muhammad Yusron Al-Katiri. SKG. Abdurrahim. Arsyad. SKG. Ya. Oke teman-teman para maling. Terima kasih banyak sudah menyaksikan tayangan maling. Minar alim al-faijin dari saya kalau selama maling ini. Ada salah-salah kata. Banyak. Atau ada salah-salah opini. Banyak. Atau ada salah-salah kasih data. Banyak. Diam. Minar al-faijin. Ini buat para maling. Anda bukan para maling. Nontonin saya tidak pernah. Tidak usah dengar. Buat teman-teman semua. Minta maaf. Minar alim al-faijin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kalian bisa merayakan hari kemenangan ini. Dengan merasakan bahagia. Merasakan kemenangan luar dan dalam. Merasakan juga perubahan. Karena apalah arti kemenangan. Kalau tanpa perubahan di hari-hari berikutnya. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Kalau begitu saya Muhammad Al-Kathiri. Pamit kok. Tidak usah pamit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada baju di rencangan depan saya peda. Saya tidak mau kasih diet. Dari kita. Tidak usah kasih diet. Tidak usah kasih. Ada mereka titip oleh dulu tapi saya tidak akan kasih. Apa ini? Parsel lebaran. Bingkisan lebaran. Tidak ada. Tidak ada. Tidak usah kasih. Siapa yang suruh? Saya yang berita disini. Kasih tamu baju atau tidak gitu. Siapa tamunya saya tentukan disini. Oke sudah. Kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa download Tantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.